oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama gua wakat dan pada kesempatan video kali ini gua bakal menunboxing salah satu lampu seharga 35 ribuan yang gua rekomendasikan untuk kalian untuk menerangi aquarium di rumah oke teman teman seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan di klik tombol subscribe nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video video tentang ikan dia sususnya dan tanpa basa basi lagi kita langsung saja ke videonya oke disini udah ada paketan lampu yang sebelumnya gua beli secara online untuk mempersingkat waktu sekarang kita langsung saja buka atau unboxing paketnya oke teman teman dan inilah lampu yang baru saja nyampe di rumah gue lampu ini bermerek armada T4 yang mempunyai panjang kurang lebih 60 cm dan menurut gua untuk lampu dengan panjang 60 cm cocok digunakan untuk tank yang berukuran 80 cm hingga 1 meter oke teman teman sekarang kita langsung saja buka lampu oke teman teman sekarang kita langsung saja buka lampu untuk penampakannya kurang lebih seperti ini lampu armada T4 menggunakan nabal LED dan memungkinkan pencahayaannya sangat terang ya teman teman tapi untuk lebih jelasnya kita tes nanti di tank dan ini adalah salah satu kelengkapan seperti biasanya jika kita membeli lampu kita akan mendapatkan tentakel dan dudukan agar lampu bisa merekat dengan baik di kaca akwarium ya teman teman oke dan sekarang kita masukkan tentakel kepada dudukan penyangga lampu jangan lupa kita putar agar lebih kuat daya cengkramnya oke sekarang kita masukkan saja ke dalam akwarium dan ini adalah posisi lampu sudah berada di dalam akwarium gua yang memiliki panjang kurang lebih 98 cm ya teman teman dan sekarang kita langsung saja nyalakan lampunya oke teman teman disini posisi lampu sudah menyala menurut gua untuk daya pencahayaannya lumayan cukup sangat terang karena seluruh bagian akwarium mendapatkan pencahayaan yang cukup untuk varian warnanya disini sengaja gua pilih yang full footy karena dengan menggunakan lampu akwarium yang full footy cenderung lebih natural tidak merubah warna ikan sebagaimana mestinya ya teman teman selain itu untuk daya lampu ini kurang lebih memakan daya listrik sebanyak 12 watt saja dan menurut gua dengan daya 12 watt lampu ini lumayan cukup sangat worth it jika kita pakai di akwarium karena pencahayaannya cukup sangat baik dibanding dengan lampu rostone yang cenderung agak kebiru biruan walaupun gua pesen yang full footy ya teman teman untuk warna yang dihasilkan dari lampu sangat natural dan ini sangat cocok dengan gua selain itu untuk harganya sangat terjangkau kalian bisa dapatkan dengan harga 30-35 ribuan saja oke teman teman mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres dan sampai jumpa di video gua selanjutnya selamat menikmati